Silahkan kita berpolitik, tidak ada problem Tapi kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa bahaya buat negara Karena nanti kalau preman, koruptor, munafik, zindik, kafir, harbi yang memainkan politik Ancur kita umat Islam semua Maka singkat kita punya amanah Pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan Jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik, pilih, jangan ragu Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia Kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih Partai yang manapun tenggelamkan Seringkali terjadi di kita punya negeri Begitu masuk pemilihan pemimpin, kita disuruh pilih antara Serigala sama Buda Buaya Jangankan umat ya, dia bingung Pilih yang ini Buaya, pilih yang ini Sudara Serigala Kondisi itu, kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi Karena banyak partai-partai yang tidak lagi memperjuangkan agama Begitu memperjuangkan agama, apa disebut? Politik identitas Begitu memperjuangkan agama, ya jangan dipilih Begitu memperjuangkan agama, ya jangan dipilih Ini pesantren Miftahul Uda Kiai Haji Agus Malik Rawawi Ada? Mana Kiai? Ya silahkan Kiai Ya ahlan wa sahlan, ya marhaba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya adiknya Kiai Nonok Kiai Nonok, ya ahlan wa sahlan Bagaimana Kiai Nonok sehat? Sehat Alhamdulillah Tidak banyak yang akan saya sampaikan Cukup ingin bertemu saja Ahlan wa sahlan, ya marhaba Namun ketika dulu Habib di Mekah Sebelum perhelatan Pilpres dulu Habib itu mengumpamakan partai itu kepada Najis dulu Saya berangkat dari sini ke Mekah Ada partai yang Mogholado, Mukhofafa, Matawasito, kayak gitulah Itu menjadi pegangan kami Dan sekarang mungkin sebentar lagi Ada perhelatan juga Bagaimana sikap kami gitu Itu Bip, cuma segitu aja Terima kasih Bip Ya, jazakumullah, hukir jazakumullah Terima kasih banyak Salam buat Kiai Nonok Sudara, saya punya cerama Tentang partai politik ini cukup panjang Jadi tidak pendek dan tidak sesimpel itu Jadi pada dasarnya Pada dasarnya Sudara, bahwa politik itu Politik itu pada dasarnya Sangat diperlukan Untuk mengatur kekuasaan dan pemerintahan Dalam suatu negeri Jadi ilmu Karena Islam sendiri punya ilmu politik Bukan tidak? Kalau kita bicara khilafah Itu ilmu politik Kalau kita bicara nasbul khilafah Ata nasbul khilafah Itu ilmu-ilmu politik Jadi kita tidak pernah mengharamkan politik Hanya saja Kalau politik itu dijalankan Oleh orang-orang yang bertakwa Dan menjalankan politik Dengan iman dan takwa Maka politik itu Akan manfaat untuk masalahat umat Karena politik tersebut Akan ikla, karima, tila Silahkan Kita berpolitik Tidak ada problem Tapi kalau politik itu dijalankan Dengan oleh orang-orang yang tidak beriman Dan bertakwa Bahaya buat negara Karena nanti kalau preman Koruptor Munafik Zindih Kafir Harbi Yang memainkan politik Hancur kita umat Islam semua Nah jadi itu dulu Kita dasarnya Nah sekarang lalu bagaimana Partai politiknya Yang tergantung Kalau partai politiknya itu Memperjuangkan Ajaran Allah Maka dia menjadi Dulu kita ingatkan Dia menjadi Hizbullah Dia menjadi partainya Tapi kalau partai politik tersebut Ternyata Mereka Menentang syariat Menentang ajaran Islam Bahkan Menghina-hina Islam Mengkedilkan Islam Memusuhi Islam Itu dia menjadi Hizbus Shaitan Dia menjadi partai Partai Shaitan Nah sekarang Soal partai yang ada di Indonesia Ya nilai aja sendiri Jadi apakah lebih banyak Hizbullah Atau banyak Hizbus Shaitannya Nah kalau banyak Hizbus Shaitannya Ya itu tadi Sudara Artinya apa Artinya yang ada di sekitar kita Banyak Nah Najis Tapi jangan menggeneralisir Bahwa semuanya Nah Najis Kira-kira jelas ya kawan ya Jangan menggeneralisir Semua Nah Najis Nggak boleh Kita takmim begitu Nggak boleh Tapi kalau ada yang punya penilaian Oh menurut saya Sekarang ini lebih banyak Yang Najis Itu kan hak dia untuk menilai Kalau ada yang menilai sebaliknya Itu juga hak dia untuk menilai Tapi kan masyarakat sudah kerdas Masyarakat bisa melihat Lewat fakta dan realita Saya rasa jelas ya Nah ada pun Kedepan Siapa yang mesti kita pilih nih Dalam pilkada Dalam pilpres Jadi Calon pemimpin yang model bagaimana Baik itu calon pemimpin Sebagai kepala daerah Atau kepala negara Atau sebagai anggota dewan Ini ke pemimpin semua Maka singkat kita punya amanah Pilih Orang baik Yang ingin menegakkan kebaikan Jadi kalau kita tahu Oh ini orang baik Dia tidak pendusta Tidak pengingkar janji Dia tidak penipu Dia bukan pengkhianat Dia bukan pembohong Dia bukan orang yang jahat Dia tidak memusuhi Islam Bahkan dia orang Islam yang taat Menjalankan Islam Pilih Jangan ragu Tapi kalau kita lihat Calon pemimpinnya siapapun dia Mau dia calon presiden Mau dia calon kepala daerah Mau dia calon anggota dewan Kita lihat Oh dia suka film porno Ya jangan dipilih Oh dia suka korupsi Ya jangan dipilih Oh partai yang itu tuh Musuh betul itu dengan ulama Ya jangan dipilih Partai yang manapun Tenggelamkan Kalau partai-partai tersebut Merugikan Islam dan Umatnya Saya rasa jelas ya Jadi prinsip saya dari dulu Tidak berubah Jadi kita bukan melihat partainya Atau orangnya Kita lihat Kualitasnya Nah kualitas partai itu Terhadap Islam bagaimana Kualitas calon itu Terhadap Islam Bagaimana Nah jadi Saya berharap Insya Allah Di pilpres yang akan datang Umat ini ditawarkan Untuk memilih Orang-orang yang baik Sebab kalau kita disuruh Disuruh pilih orang-orang yang baik Kita gak umat Kita gak ribut ya Milih yang ini bagus Milih yang itu bagus Milih yang ini baik Umat gak ribut dibawa Cuman yang jadi masalah Seringkali terjadi Di kita punya negeri Begitu masuk Pemilihan Pemimpin Kita disuruh pilih Antara Serigala Mereka budak Buaya Jangankan umat Ya dia bingung Pilih yang ini Buaya Pilih yang ini Sudara Serigala Kondisi itu Kenapa itu bisa terjadi Itu tadi Karena banyak partai-partai Yang tidak lagi Memperjuangkan Agama Begitu memperjuangkan Agama Apa disebut Politik identitas Sekarang ini yang dimaksud Politik identitas itu Politik Islam Mereka pura-pura aja Politik identitas sih Politik yang membawa Identitas agama Atau suku Atau ini Enggak Yang dia maksud Politik identitas Adalah gerakan Islam Gerakan Islam Yang dianggap Politik identitas semua Kita nih dikerdilkan Kita nih dikucilkan Kita nih dijelek-jelekkan Oleh mereka Sudara Padahal Politik identitas itu Dulu Justru Dimainkan Oleh para pejuang kita Lihat Imam Bonjol Berjuang Pakai politik identitas Dia pakai syariat Islam Sudara Pakaiannya juga Pakaian seorang ulama Dia lawan Belanda Itu politik identitas Begitu juga Pangeran Diponegoro Pada saat melawan Belanda Itu juga politik Identitas Pangeran Diponegoro Kita lihat dong Pakai jubah Pakai imam Dia ulama Dia pakai baju Ulamanya Sudara Berarti politik Identitas Sudara Saya pun tidak pakai politik identitas Mau partai-partai yang mengaku sebagai Demokrat Nasionalis Semuanya Pakai identitas Identitas demokrasi Identitas kebangsaan Itu namanya identitas Jangan Islam saja Yang dituduh politik Identitas Kira-kira jelas ya Jadi umat Islam Jangan lepaskan identitas Identitas kita Islam Kita berkata Ya ikut ajaran Islam Kita berbuat Ikut ajaran Islam Kita membuat program Ikut ajaran Islam Kita berjuang juga Demi Islam Jadi jangan lepaskan identitas tersebut Mudah-mudahan Kita dapat pemimpin yang baik Amin Ya Rabbal Alamin Bye Terima kasih telah menonton